Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semua. Semoga Anda pada siang hari ini semuanya posisi dalam kondisi yang baik. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan ini saya akan memberikan pulasan materi tentang data encryption standar, lanjutan dari materi sebelumnya. Namun sebelumnya saya minta Anda untuk bisa menuliskan kata siap pada chat. Ya, silakan tulis siap. Jika telah siap mengikuti kulitahan. Yang sudah bergabung, sudah delapan orang ya. Yang sudah bergabung, ya nanti semoga. Sudah ada Fadil, sudah ada Saki Uniam, sudah ada Riki Prayuga, Sudah ada Angga, Riki Sakiya. Ya, jangan lupa untuk nge-like dan subscribe ya channel kesayangan kita. Bagi yang sudah pernah subscribe, subscribe menggunakan alamat atau akun Gmail yang lain. Ya, sudah ada Agunga Diatama, sudah ada Khoyul Nisa, ada Dela. Ya, sudah 11 ya yang bergabung. Ada David, ya. Ada Irfan, ya oke. Mas Torval, ya. Dela Rista dan sebagainya. Karena sudah 11 yang bergabung. Saya akan mulai saja untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bahannya sama ya. Bahannya sama yaitu data encryption standar. Jadi pada pertemuan ini saya akan mengulas tentang proses reklipsi data encryption standar. Kemudian bagaimana keamanannya. Kemudian dilanjutkan dengan saya akan mengulas tugas Anda. Ya, yang sudah pernah di-upload pada kalau tidak salah dua pekan yang lalu. Ya, baik. Saya share screen. Oke, ya. Ya, data yang bisa standar kemarin sudah pernah saya sampaikan. Ya, jadi ini pada zamannya dulu DS ini adalah merupakan suatu pemajuan yang luar biasa. Ya, bayangkan dari 1972 dia berakhir penggunaannya tahun 2001. Ya, puluhan tahun. Ya, algoritma ini bisa bertahan. Nah, algoritma RSA, algoritma AS itu sampai sekarang juga masih bertahan. Masih bagus ya. Masih baik untuk digunakan. Namun, perlu Anda ketahui bahwa sebagaimana sudah pernah saya sampaikan. Untuk masa depan, sehebat apapun algoritma enkripsi, ya, untuk masa depan. Untuk masa depan, walau kita enggak tahu setahun, dua tahun, tiga tahun, atau sepuluh tahun yang akan datang, atau tiga puluh tahun yang akan datang, bahkan satu abad yang akan datang. Kita enggak tahu, ya. Tradisi saya, ya, sudah tidak lagi berguna. Ya, tidak berlaku lagi semua algoritma enkripsi dan dekripsi yang menggunakan, apa namanya, cyberblog atau asimetrik atau simetrik itu tidak akan berguna. Kriptografi modern yang menggunakan proses pengacakan, ya, atau mungkin meng-inputkan sandi atau kuncinya itu melalui keyboard, itu sudah tidak berguna lagi. Ya, jadi saya, masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau nanti kecepatan komputer itu meningkat dan sampai pada titik tertentu kecepatan komputer itu mampu, ya, men-generate, ya, semua jenis, apa namanya, password sepanjang apapun, ya, sepanjang apapun password tersebut, sepanjang apapun kunci tersebut, kemudian komputer itu bisa men-generate-nya dan bisa menebaknya dengan menggunakan serangan brute force attack. Brute force attack itu melakukan serangan yang semua kemungkinan yang ada itu nanti akan ditelusuri, ya. dan syaratnya memang kalau komputer itu sangat cepat sekali dan, apa namanya, kalau Anda menggunakan password itu pasti akan ketebat. Ya, contoh misalkan kalau Anda, kalau sekarang kan passwordnya biasanya diminta minimal 6 atau 8 karakter, ya. ada, ada, apa namanya, ada huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Dan nanti yang akan datang itu sepanjang apapun password yang Anda buat, sepanjang apapun kunci yang Anda buat, kalau kecepatan komputernya sudah luar biasa, superkomputer, ya, kalau dia mampu, apa namanya, mendeteksi dengan 256 faktorial kemungkinan, kemungkinannya itu sebuahnya 256 faktorial, tapi dia bisa memecahkan itu dengan baik, maka sudah tidak akan berlaku lagi semua algoritma yang ada di sini, ya. Sudah tidak akan berlaku lagi, maka prediksi saya, maka sekarang sudah dikembangkan yang namanya sebagai bioencryption, bioencryption, ya. Jadi dengan bioencryption itu, model enkripsinya, model pengamanannya, itu sudah tidak lagi menggunakan teks, sudah tidak lagi menggunakan data berupa gambar, sudah tidak lagi menggunakan penamai video, ya, atau suara, tapi dia sudah menggunakan tubuh manusia, ya. Tubuh manusia seperti sitik jari, gilis mata, atau bagian yang lainnya, yang itu masing-masing manusia itu menjadi unik, ya. Menjadi unik, jadi tidak bisa ditebak, gitu, sidik jarinya, gilis matanya, itu kan unik, ya, satu sama lain, ya. Nah, kalau sekarang sih sudah-sudah mulai, sudah mulai, apa namanya, melakukan password menggunakan bioencryption, ya. seperti kalau Anda ingin mengaktifkan, apa namanya, komputer Anda, kalau Anda kunci, tidak baru bisa diaktifkan kalau dia menggunakan sidik jari, atau menggunakan deteksi wajah Anda, ya. Nah, itu nanti modelnya adalah seperti itu, ya. Baik, saya lanjutkan, yang sudah bergabung, 24, total yang hadir, itu, total mahasiswa yang mengambil, itu kurang-kurang salah sekitar 40-an, ya. 40-an, jadi hampir 50, ya. Jadi, silakan apa namanya, Anda tuliskan, untuk presensi, Anda tuliskan nama sama NIM Anda, ya, untuk presensi kehadiran, silakan Anda tuliskan nama dan NIM Anda. Baik, kita masuk ke proses dekripsi. Jadi, dekripsi terhadap cybertext, itu merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Ya, jadi ini kebalikan dari proses enkripsi. Kenapa kode kebalikan? Karena dia merupakan algoritma simetrik, ya. Algoritma simetrik, itu cirinya, itu adalah dia menggunakan kunci yang sama pada proses dekripsi, pada proses enkripsi maupun dekripsi. Nah, karena simetrik, berarti kuncinya sama, berarti untuk prosesnya itu dibalik. Jadi, kalau Anda menggunakan kunci sama, biasanya dia akan membalik kondisi atau diinveskan. Jadi, kalau algoritma ritografi klasik, itu kan kalau plus, dia nanti akan menjadi minus. Kalau kali, dia menjadi bagi. Kalau dia ini, dijadikan inversenya. desk ini merupakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Jadi, prosesnya itu adalah sama. Bedanya, itu adalah urutan kuncinya. Kalau sebelumnya, urutan kuncinya itu kunci internal maksudnya di sini, mulai dari K1 sampai dengan K16. tapi, kalau proses enkripsi, itu dimulai dari K16. Dimulai dari K16. K16, kemudian K15, K14, K1. Putaran pertama itu adalah K16. Putaran kedua itu adalah K15. Putaran ketiga itu adalah K14. Dan seterusnya, putaran K16 itu adalah K1. Nah, kemudian proses deciphering-nya itu adalah ini. LI-nya itu adalah RI-1. LI-nya itu adalah RI-1. Sementara RI-nya itu adalah RI-1. LI-1 exclusive or FRI-1 koma KI. koma KI ya. Bukan KI-1 koma KI. Jadi kalau di sini 16 I-nya berarti di sini K16, di sini L15, ini L-nya L15, ini exclusive or. Itu proses rekrepsinya. Kemudian kalau mode di-desk ini nggak perlu saya jelaskan. Mode di-desk nanti bisa Anda baca sendiri banyak sekali referensi tentang ini. ada mode ECB, CBC, OFT, dan CFP. Ini kalau Anda mau mempelajari silakan dibaca di referensi-referensi. Banyak sekali tentang mode ini. Nah namun karena kesejahteraan mode ECB lebih sering digunakan pada paket komersil. Jadi sebenarnya belum tentu belum tentu yang yang paling kuat itu lebih banyak untuk komersil, untuk industri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang paling kompleks algoritmanya yang paling di algoritma enkripsi model itu adalah RSA. RSA itu paling kompleks dan paling susah untuk menebaknya. Terutama kalau dia menggunakan di algoritma yang gede sekali. Itu paling susah. Cuman dia kompleksitas waktunya itu tinggi. Jadi dia masuk ke dalam eksponensial. Nah maka karena eksponensial itu akhirnya dia banyak sekali membutuhkan suatu memori. Berbeda dengan nanti yang kita akan pelajari juga itu AS. Nanti RSA dan AS itu akan kita pelajari. Kalau AS itu dia kompleksitas memorinya memang hanya ON kuadrat saja. Sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik dan dibutuhkan oleh industri karena memang dia sama-sama kuat. Sama-sama seperti RSA kuat, AS juga kuat. Cuman industri itu lebih memilih AS karena memang dia membutuhkan sedikit memori. Sebenarnya beberapa juga sudah disisipkan seperti MD5. MD5 itu kalau Anda menggunakan PHP itu mesti sudah disediakan toolnya, sudah sediakan fungsinya MD5. Walaupun MD5 itu tingkat kehasiaan ya, tingkat keamanannya itu masih kalah di bawah dengan AS. tapi untuk menebak atau melakukan proses dekripsi dengan MD5 itu juga membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Sehingga kalau memang data itu tidak penting-penting amat, orang juga males untuk melakukan untuk menjepole. Karena memang merasa tidak cocok dengan sumber energi yang harus banyak dikeluarkan. Kemudian implementasi DES, implementasi DES itu sudah banyak dalam bentuk perangkat keras. Jadi kalau algoritma itu kemudian sudah dalam bentuk software, kemudian dia bisa dijalankan ke dalam sistem, maka algoritma tersebut itu nanti juga bisa dikembangkan dalam bentuk perangkat keras. Bedanya apa? Kalau dia sudah dijadikan perangkat keras, perangkat keras itu biasanya menggunakan chip. Bedanya adalah tingkat kecepatannya. Tingkat kecepatannya itu akan lebih tinggi kalau dia sudah dalam bentuk perangkat keras. Tapi kalau dia masih sebatas program atau perangkat lunak, maka kecepatannya masih jauh lebih rendah. Yang bergabung 30 31 semoga nanti terus bertambah. Mungkin sedang makan siang atau mungkin juga bergabungnya sementara aja, sebentar aja, nanti akan diputar pada hari-hari waktu senggang, silahkan saja. Tapi yang jelas saya minta Anda untuk bisa presensi. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan dalam bentuk chip. Setiap detik chip dapat mengengkripsi, ini dulu ya, ini dulu ya, ini saya ambilkan apa namanya, referensinya, referensi dulu ya. Jadi dalam satu detik dapat mengengkripsikan 16,8 juta blok. 16,8 juta blok. Jadi satu blok itu terdiri dari 8 karakter ya. Satu blok terdiri dari 8 karakter, termasuk spasi, termasuk tanda baca, dan sebagainya. Nah, ini dia bisa menengkripsi 16,8 juta blok. Ingat, blok terakhir, kalau dia tidak 6,8 itu biasanya kita kasih tambahkan padding. Nah, ini dalam satu detik. Jadi, cepat sekali kalau dia menggunakan chip ya, atau 1 gigabit per detik. Itu luar biasa. Ini 1 gigabit per detik. Nah, tapi kalau implementasi dari DS dalam bentuk perangkat tunak, ini juga dulu, saya sampaikan ya, dulu dia masih menggunakan IBM, ya, IBM, walaupun sekarang IBM juga ada, gitu, masih ada, tapi, apa namanya, sekarang sudah banyak rasa-rasa-rasa vendor-vendor yang bermain di IT gitu ya, tidak hanya IBM saja gitu ya, oh, sudah banyak gitu. Nah, ini, dia melakukan enkripsinya 32 ribu, ya, jadi sangat jauh sekali, 32 ribu blok per detik, gitu ya, 32 ribu blok per detik, nah, ini 16,8, juta, ini 32 ribu blok, blok ya, jadi sangat jauh sekali, jadi kalau nanti Anda tertarik, ya, mengubah software itu, ya, suatu software, itu nanti Anda ubah ke dalam perangkat geras, perangkat lunak menjadi perangkat geras, itu nanti dia akan lebih banyak menghasilkan proses yang lebih cepat, gitu ya, waktu untuk menerjemahkan atau menjalankan suatu proses itu jauh lebih cepat ketika dia hanya menjalankan software biasa. Kemudian, nah, kita akan bicara tentang keamanan DES, ya, keamanan DES, nah, keamanan DES itu ditentukan oleh kunci, ya, kunci, jadi sebenarnya dalam kriptografi, dalam kriptografi itu memang semakin panjang kunci, itu memang semakin aman, ya, semakin panjang kunci, itu adalah semakin aman. Sama seperti ketika Anda membuat software password, semakin panjang password yang Anda buat, itu memang semakin aman, gitu ya. Umumnya adalah seperti itu, tapi ada kalau membuat password itu memang kalau kita perbandingkan misalkan suatu password, password itu kalau dia menggunakan 10 karakter, kemudian sama password yang menggunakan hanya 5 karakter, tapi bisa jadi lebih amanan, tingkat keamanannya lebih, yang lebih tinggi dengan 5 karakter, ya, 5 karakter, ya, kenapa kok bisa seperti itu kasusnya, karena memang kalau dia menggunakan 10 karakter, tapi passwordnya seragam, artinya dia hanya menggunakan huruf kecil semua, ya, kalau huruf kecil semua kan berarti kalau dia 10 karakter, huruf kecil semua, berarti kan ada 26, 26 kemungkinan, ya, 26 kemungkinan, berarti di sini nanti akan ada 26 pangkat 10, ya, nah, tapi kalau yang 5 karakter, tapi dia ada variasi, ada huruf A, huruf B, huruf A kecil, huruf B besar, ada tanda baca, ada angka, gitu ya, nah, itu bisa jadi lebih baik, gitu loh, ya, lebih baik hasilnya, gitu ya, tinggal, tinggal, tinggal ini aja, kalau dia 10 pangkat, 26 pangkat 10, kita bandingkan dengan kalau dia menggunakan huruf besar sama huruf kecil, itu sudah 52, ya, belum lagi dengan menggunakan angka tambah 10, berarti 62, ya, belum lagi nanti ditambah dengan yang lain-lainnya, gitu, nanti bisa kita bandingkan, ya, tapi umumnya kalau dengan kombinasi huruf yang sama, gitu ya, semakin panjang kunci, semakin panjang password, itu akan semakin sulit untuk ditebak, gitu, ya, panjang kunci eksternal DAS, itu kan kemarin sudah saya jelaskan sebanyak 64 bit, ya, panjang kunci eksternalnya itu adalah 64 bit, tetapi yang dipakai itu hanya 56 bit saja, artinya bahwa 8 bitnya itu digunakan sebagai bit paritas, ya, memang sih perancangan awal itu 128 bit, gitu, tapi ternyata diperkati menjadi 56 bit, ya, karena memang bisa jadi, saya menduga, bisa jadi karena dalam perancangan awal itu kalau panjang kunci 128 bit pada tahun seperti itu, ya, tahun 1972, itu membutuhkan banyak memori, gitu, bayangkan saja tahun 1972 kan komputer kan masih sangat jadul sekali, sedangkan apa namanya, dulu pas awal-awal saya jadi mahasiswa, itu komputernya komputer jadul sekali, apalagi tahun 1972 yang saya belum lahir, gitu ya, dulu pas awal-awal saya kuliah itu, komputer itu tidak, umum ya, tidak menggunakan harddisk, tetapi dia menggunakan diskette, ya, diskette-nya itu ukurannya itu 5 inch, 5 inch propitis, ya, 5 inch, dan itu berapa kapasitasnya, kapasitasnya hanya 256 kilobyte, ya, bayangkan, kalau sekarang sudah sampai terang, ya, kalau sekarang kan terang, kalau dulu itu 256 kilobyte, tapi pada saat itu, itu sudah senang, gitu, mahasiswa kalau pergi kemana-mana menenteng, menenteng apa namanya, diskette, pada saat itu wah bangga-bangga, gitu ya, gak iya sekali pada waktu itu, karena apa? karena dulu itu, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah di tingkat akhir ketika membuat skripsi, mereka menggunakan mesin tik manual ketika ngetik, gitu ya, mesin tik manual, sehingga kalau bimbingan skripsi sama dosennya, itu gak seperti sekarang, gitu, zaman dulu belum ada WA, belum ada apa namanya, SMS, ya, zaman dulu itu kalau mau bimbingan skripsi, ya, harus menunggu, menunggu dosennya, gitu, datang di kampus, gitu, nah, ketika bimbingan semalaman dia mengetik, gitu ya, kemudian dicorot-corot sama dosennya, akhirnya ngetik dari awal lagi, gitu ya, dan mengejarkan dengan menggunakan mesin tik manual itu, itu ada seninya sendiri, gitu, kalau hurufnya sampai belakang, itu paling akhir, itu dia kan harus rata kanan, kalau ternyata apa namanya, memang menggal yang gak pas, kan gak enak membacanya, gitu ya, kalau, kalau sekarang kan gampang aja tinggal rata kanan, ya, nah, setelah, pada periode itu muncullah yang namanya seuriter, seuriter itu software pengolah kata dan wordstar, gitu, dan itu cukup, itu diletakkan di, ini, di apa, dalam diskette, gitu ya, ada diskette data, ya, kemudian ada diskette, sistem operasinya pada waktu itu, itu menggunakan dos, gitu, dos itu hanya ukuran sedikit sekali, gitu, ya, sistem operasinya dos, jadi ada diskette data, ada diskette sistem, ya, nah, kemudian perkembangannya naik, ya, dari 256 kilobyte naik menjadi 512 kilobyte, belum sampai 1 giga, gitu, nah, perkembangannya naik lagi, ada dalam bentuk kepingan kecil, ya, yang 1,4 in, yang 3 in, siapa kalau salah, gitu ya, nah, itu ternyata 1,4 mega, baru 1,4 mega, ya, habis dulu, ada, habis dulu, paling banteng itu, cuman kapasitasnya 20 mega, 30 mega, udah senang sekali, gitu, ya, nah, itu zaman dulu, ya, sehingga, di tahun ini, ya, saya sih menduganya, karena dia 128 bit, itu nanti akan membutuhkan proses memori yang cukup besar, maka diserhanakan menjadi 56 bit, ya, nah, tetapi, pada tahun dulu, ya, tahun 56 bit ini, akan terdapat variasi kunci sebanyak 2 pangkat 56, kalau dibuat 2 pangkat 56, maka di sini jumlahnya, ya, jadi angkanya panjang seperti ini, ya, tapi kalau nanti kecepatan komputer itu sudah luar biasa untuk menghack, gitu, ya, untuk menebak, ya, password, ya, dengan kemungkinan kuncinya seperti ini, ini kalau komputernya canggih, gitu, ya, pada masa yang akan datang, itu mungkin dalam hitungan detik ini bisa, gitu, ya, dalam hitungan detik, ya, nah, kalau terjadi serangan exhaustive key search, ya, exhaustive key search, menggunakan proses paralel, dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan, jadi kalau misalkan dalam 1 detik itu dia menggunakan 1 juta serangan, maka akan dibutuhkan 1.142 tahun untuk menunggungkan kunci yang benar, hampir tidak mungkin pada saat itu untuk bisa dilaksanakan, ya, hampir sangat tidak mungkin, ya, maka algoritma ini bertahan sampai puluhan tahun, ya, sampai 20 tahun, ya, bahkan hampir 30 tahun, algoritma ini, saya bertahan, gitu ya, ya, jadi, dia membutuhkan 2.142, dengan kecepatan, ya, komputernya pada saat itu, dulu sih, memorinya sangat-sangat rendah sekali, tidak dalam, tidak dalam mega memorinya, memorinya itu dalam, apa namanya, kilobyte, gitu, pada saat itu, jadi, tidak bisa di, apa namanya, diukur dengan kecepatan sekarang, gitu, jadi, kalau mau menentukan, mau mengerjakan skripsi, mengerjakan apa, pada saat itu, ya, senang, gitu, kenapa? Karena fontnya sudah enak, ya, kalau dicoret-coret sama dosen pemimpin skripsi, itu biasa saja, santai, karena memang sudah ada file-nya disimpan, yang biasanya berkas, ditaruh dalam satu lemari, itu ternyata bisa disederhanakan, sederhanakan menjadi satu bisket saja, gitu, ya, pada saat seperti itu, jadi, dulu itu ada istilah komputer jangkrik, komputer jangkrik itu yang krek, 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 krek warnanya, gitu, ya, nah, zaman dulu, itu mereka, bisa sampai, 1142 tahun, untuk menemukan kunci, yang benar, ya, nah, kita nggak tahu nanti, yang untuk yang ke depan, ya, jadi tren perkembangan itu semakin, perkembangan IT itu semakin lama, semakin luas, gitu, ya, ada 31 yang bergabung, ya, baik, nah, pada tahun 1998, tahun 1998, itu, Electronic Frontier Foundation, ya, EFE, merancang, dan membuat perangkat garas khusus, untuk menemukan kunci DS, jadi, ini memang, dia akan menguji, gitu, sejauh mana, ketahanan dari alkoholitma, gitu, nah, dia menggunakan, X-host tip, search key, jadi, karena dia menggunakan serangkan ini, X-host tip, search key, berarti semua kemungkinan, itu, dilakukan, sama ketika nanti, kalau Anda akan menebak, suatu password, passwordnya itu, hanya dua huruf saja, gitu ya, huruf kecil semua, maka kemungkinan bisa menebak, passwordnya itu, tinggal ini, tinggal 26, dipangkatkan dengan 2, gitu, 26 dikalikan 26, itu kemungkinan, untuk mengejarkan, karena, akan diambilkan suatu kombinasi, misalkan, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, cocok nggak, A kecil, C kecil, cocok nggak, nah, terus, nah, kemungkinan terburuknya itu adalah, sampai pada Z kecil, Z kecil, nah, itu, ya, itu jadi sebanyak 26, pangkat, pangkat 2, nah, di sini, dia menggunakan, ex host, tip, search key, itu, dengan menelan biaya, 250 ribu, US dollar, wah, biaya luar biasa, pada saat itu, ya, dan, ternyata, kuncinya, itu bisa, ditemukan selama, 5 hari, ya, tapi ketika, walaupun sebesar ini, biayanya, pada saat itu, karena kuncinya sudah bisa ditemukan, nah, ini sudah mulai ketaketir, karena memang dia sudah tidak, sudah tidak aman lagi, untuk data yang super, 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 rahasia, itu menjadi suatu ancaman, gitu, ya, kemudian tahun 1999, nah, ini lagi, membuat, gitu ya, kombinasi penangkat keras, ya, dari EFI, itu dengan, melibatkan 100 ribu komputer, ya, dapat menemukan kunci DS, kurang dari, satu hari, ya, jadi kunci DS itu, yang panjang itu, ya, yang panjangnya 56 itu, itu akan dicoba, gitu kan, kalau mulai dari, 0, 0, 0, sampai 56 bit, gitu ya, sampai dengan, jadi kalau, dimulai dari ini nih, 0, gitu ya, kemudian 0, ya, 0, gitu, dan seterusnya, sampai dengan 0, di sini, ini panjangnya dari sini ke sini, itu adalah 56 bit, gitu ya, ini 56 bit, ya, ya, ini 56 bit, nah, sampai dengan, di sini satu-satu semua, ya, satu, nah, ini juga sama, 56 bit, ya, nah, totalnya itu, itu, tadi ya, 2 pangkat, 56, ini jumlahnya seperti ini, ya, nah, untuk menjebaknya itu, menemukan kuncinya itu, dimulai dari, kita coba dengan kunci ini, ya, ternyata nggak cocok, coba lagi dengan, 1, nggak cocok, coba lagi dengan, 1, 0, nggak cocok, coba lagi dengan, 1, 1, 0, 1, 1, gitu, nggak cocok, nah, sampai terakhir dengan ini, nah, ternyata, dia bisa menemukan kunci, kurang dari, 1 hari, nah, kalau udah kurang 1 hari, itu sudah, sudah nggak aman, gitu ya, di tahun 1999, nah, nanti saya akan jelaskan, di episode berikutnya, di Matahari AES, gitu ya, oke, kemudian kita lihat, arah kelemahannya, dari DAS ini, adalah, pertama, itu DAS itu, sampai sekarang, tidak pernah memberikan, penjelasan, bagaimana, kotak S, atau S-box-nya, jadi sampai sekarang, itu masih misteri, coba kalau kita lihat, ya, kotak S-nya itu kan, atau S-box-nya kan, seperti ini, ya, seperti ini S-box-nya, ini S-box-5, S-box-6, ya, S-box-7, gitu ya, seperti ini, gitu, nah, algoritma dalam penyusunannya ini, dalam penyusunan kotak S itu, tidak pernah diberitahu, gitu, tidak pernah diberitahu, kalau algoritma kotak S-nya, atau S-box-nya, punyanya, A-S, itu ada, ya, jelas, clear, cara membuatnya juga sudah jelas, gitu, ya, dan yang menciptakannya pun, sampai sekarang juga masih hidup, gitu ya, John Diamond itu masih ada, Vincentnya juga masih ada, gitu, bahkan saya terakhir ketemu, ada di dalam, dalam, apa namanya, suatu konferensi internasional yang di Taiwan, kalau nggak salah, tahun 2017, ya, 2017, saya itu diundang, ya, paper saya waktu itu diterima, di, di ini, suatu konferensi internasional, yang diselenggarkan oleh, I-Turple-I, saya mempresentasikan tentang perbaikan dari algoritma, untuk membentuk suatu S-box, yang itu ternyata ada, John Diamondnya di situ, gitu, ya, jadi kalau bedanya, kalau di sana itu memang konferensinya itu, ketemu dengan orang-orang, apa namanya, yang pakar-pakar gitu, di bidang security, ketika ketemu itu ya, itu jadi selebrasi bagi mereka, gitu, ketemu di sana, diskusi, mengisahkan research, dan sebagainya, gitu, presentasi, dan sebagainya, ya, gitu, nah ini tidak, 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 tidak dicelaskan, bagaimana mendapatkan ini, gitu, jadi, maka disampaikan, ini menjadi suatu misteri, ya, kemudian, 8 putaran, nah, 8 putaran saja, itu sudah cukup untuk membuat cybertech sebagai fungsi acak, dari setiap bit plant tech, dan setiap bit cybertech, nah, kalau 8 putaran saja sudah cukup, kenapa harus 16 putaran, gitu, karena ini sudah sangat menghemat waktu sekali, gitu, ya, dari 8 ke 16 itu sudah separuhnya, separuhnya, menghemat sumber daya, gitu, ya, jadi penertian, ternyata DS, yang dengan jumlah putaran yang kurang dari 16, ternyata dapat dipercayakan, dengan non-plaint tech tech, nah, ini ternyata yang 16 putaran tadi, ternyata, itu kalau dia kurang, itu bisa dipercayakan dengan, ya, oleh karena itu, karena DS ini, di tahun ini, ini apa namanya, sudah bisa ditemukan, maka dilakukan riset lagi, gitu, ya, sebelum-sebelumnya, juga mama sudah diupayakan riset lagi, gitu, sebagaimana, ini sesuai, tentang, tentang, algoritma AS, gitu ya, itu saya bisa memperbaiki, algoritma itu, gitu, terutama dalam pembentukan S-BOK-nya, gitu, nah, walaupun pada saat ini, memang AS itu, apa namanya, tidak, belum bisa, satupun yang bisa menjebolnya, gitu ya, tetapi, untuk meningkatkan, keamanannya, itu masih terus dilakukan, dengan upaya-upaya, dengan memperbaiki S-BOK-nya, nah, jadi, kalau tadi itu, DS itu, dia punya S-BOK seperti ini, ya, dia memiliki S-BOK seperti ini, ini, ternyata, ya, untuk melakukan serangan itu, ternyata tidak, gampang sekali, karena apa, karena S-BOK yang dibuat ini, tingkat non-linearitasnya, itu sangat rendah sekali, ya, jadi, kalau Anda membuat suatu, urutan angka-angka, seperti ini, ini kan nanti akan diselidiki, nilai linearitasnya, ya, atau non-linearitasnya, nah, kalau di sini, misalkan Anda tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu sangat, sangat empuk, gitu, untuk menempat, ya, tapi kalau dia dibuat angka seperti ini, nah, ini, kita akan lihat, apa namanya, nilai non-linearitasnya, gitu, kalau non-linearitasnya itu tinggi, ya, semakin bagus, nah, tapi kalau yang ini, ternyata non-linearitasnya rendah, non-linearitasnya rendah, itu sangat mudah bagi, apa namanya, untuk melakukan serangan difensial, ya, atau serangan linier, gitu, ya, jadi, sangat mudah untuk menepatnya, gitu, ya, balik lagi ke sini, ya, ya, nah, karena itu, Desk mengembangkan, yaitu Desk Uganda, ya, sebelum ini ditutup, ya, 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 tahun 2001, dan resmi penggunaannya, di, di, apa namanya, tidak dipakai, gitu, walaupun setelah tahun itu, beberapa aplikasi, itu ternyata masih menggunakan itu, gitu, ya, masih menggunakan itu, kenapa, karena untuk menjebolnya juga masih membutuhkan, apa namanya, energi yang besar, ya, nah, karena dia, semuanya punya potensi kelemahan pada, growth force attack, ya, growth force attack, itu adalah, suatu serangan, yang, itu tadi, apa namanya, mengecek, ya, mencoba dari semua, dari semua sisi yang ada, gitu, ya, dia memang sifatnya itu adalah lambat, tetapi nanti akan ketemu, pasti akan ketemu, walaupun lambat, gitu, ya, maka dibuatlah varian, yang dari Desk, yang disebut sebagai DAS, berganda double Desk, ya, nah, varian DS yang paling luas digunakan, adalah Desk berganda, atau multiple DS, ya, multiple DS, nah, Desk berganda ini, adalah enkripsi berkali-kali, jadi dia, terus enkripsinya itu dilakukan berkali-kali, dengan DS, dan menggunakan kunci yang ganda, nah, bayangkan, ya, Anda pada, pada, saya, ketika saya, apa namanya, tunjukkan simulasi DS, 16 kali putaran, itu mesti Anda geleng-geleng, gitu ya, geleng-geleng, kenapa? Karena, rumit amat, gitu, seperti itu, bahkan ada yang menanyakan, Pak, gimana, Pak, ada nggak cara cepat, gitu, menentukan, apa namanya, kita bisa mengenkripsinya, tapi, tidak seperti itu, dengan 16 kali putaran, itu, gitu, cara cepatnya itu adalah, Anda menggunakan program, gitu ya, nah, kalau saya cepatnya, sekarang sih sudah menggunakan tool, sudah bisa, gitu, menggunakan tool itu, sudah banyak, gitu ya, atau membuat programnya, programnya kalau Anda searching di Google, itu sudah banyak sekali, program untuk DS, gitu, ya, tapi nanti, saya tidak ingin Anda hanya tahu, codingnya, tapi nggak tahu, nggak paham algoritmanya, gitu, nah, makanya nanti untuk tugas berikutnya, saya minta Anda untuk membuat, simulasi DS, yang sudah saya pernah, jelaskan pada Anda, itu Anda gunakan, menggunakan Excel, gitu ya, kok menggunakan Excel sih Pak, kok itu jadul, ya, saya pengen Anda memahami algoritmanya, gitu ya, kalau memahami algoritmanya, ya pakailah Excel, gitu ya, jadi hanya, Anda hanya, menggunakan perhitungan-perhitungan, ya, perhitungan manualnya, itu ya pakainya pakai Excel, gitu, kalau Anda, nggak mau repot-repot seperti itu, ya salah alamat, kuliahnya jangan di sini, jangan di TI, gitu, kuliahnya ya Anda di tempat lain, gitu, yang sudah tinggal pakai aja, kalau Anda kuliah di TI, ya, mesti Anda harus paham algoritmanya, karena penelitian di TI, di ilmu komputer, itu yang ditekankan adalah algoritmanya, ya, kalau sekarang kan semua, semua pun bisa, bisa coding, kalau sekarang gitu, karena turun-turunnya sudah ada, membuat, membuat, apa namanya, mobile application aja, sudah ada API mentor, ya, membuat coding robotik aja, sudah dibuat, ininya, apa namanya, turun-turunnya sudah banyak, gitu ya, sudah banyak sekali, jadi orang-orang yang nggak memiliki pengetahuan, tentang IT pun, yang saya tahu dia nggak paham, gitu ya, itu sekarang sudah bisa, tapi kalau Anda, ya, beda, karena Anda orang IT, ya Anda harus tahu, gitu, algoritmanya, ya, baik, saya munculkan lagi, tinjauan desk bagi Anda, ini ada double dash, ada triple dash, ya, ada double dash, ada triple dash, ya, oke, kita lihat yang double dash, ya, double dash, itu dia menggunakan dua buah kunci, ya, kunci eksternal, ya, dia menggunakan dua buah kunci eksternal, jadi ingat di dash itu, ada kunci eksternal, dan ada kunci internal, ya, kunci eksternal itu, yang dikait oleh pengguna, ya, yang dibuat oleh user, ya, ya, itu sudah masuk ke dalam sistem atau algoritma yang ada pada DAS, yaitu, di sini adalah K1 dan K2, kunci eksternal, yang berarti nanti dia ada dua kunci eksternal, tentu kunci eksternalnya itu adalah berbeda, ya, kemudian proses enkripsinya, itu ya, mulainya, dia melakukan kunci eksternal pertama, kunci eksternal pertama itu dimasukkan ke sini, ke plain text-nya, nah, ketika sudah jadi, dimasukkan lagi, dienkripsikan lagi, hasil enkripsinya, dienkripsikan lagi, itu mudahnya, ya, jadi dia proses enkripsinya tidak hanya satu kali, tapi dia dua kali, sudah proses enkripsinya sudah ada hasilnya, tetapi, dicoba sekali lagi, ya, sehingga dia, enkripsinya dua kali, kemudian, dekripsinya itu adalah B, sama dengan, ya, karena di sini kebalikan, ya, berarti nanti ini dulu, ya, kunci eksternal yang kedua dulu, masuk ke C, kemudian berarti kunci eksternal, eksternal yang pertama, ya, kalau kita lihat, algoritmanya, atau ini ya, diagramnya seperti ini, ya, dia melakukan proses enkripsi, ya, dengan, menggunakan kunci internal, kunci eksternal yang pertama, nah, hasilnya, kalau di algoritma DS yang sebelumnya, itu sudah, ini sudah merupakan enkripsi, hasil, cybertext-nya, gitu ya, tetapi, cybertext-nya ini, masih belum dipakai, tapi dia, gunakan ini lagi, dilakukan proses enkripsi satu kali lagi, menggunakan ini nih, kunci eksternal yang kedua, ya, dengan menggunakan enkripsi satu kali, maka jadilah, cybertext-nya, ya, ini dinamakan sebagai, double test, kemudian proses enkripsi-nya, dibalik, ya, jadi, di sini ada D, ya, di sini ada K2, ini C, cybertext, ini X, ya, kemudian sekali lagi, kemudian di sini menjadi flying text, gitu, nah, selain double test, ternyata ada triple test, triple test, triple test itu, dia menggunakan dua kunci, berarti tiga kunci ya, salah ini ya, tiga ya, harusnya, dia menggunakan tiga, tiga kunci, eh, dua kunci ya, maaf, dua kunci, dua kunci, kunci pertama, itu di, kunci eksternal pertama, kunci diberlakon dua kali, kunci eksternal kedua, diberlakon satu kali, ya, kunci eksternal pertama, itu adalah, jadi misalkan kalau ini ada P, flying text-nya, dengan menggunakan kunci eksternal pertama, maka nanti akan dihasilkan X, ya, kalau menggunakan, alberitma DS sebelumnya, itu di sini sudah, cybertext-nya ini, ya, tetapi, dia tidak dilakukan lagi, belum-belum dianggap sebagai cybertext, ya, dia dilakukan proses, proses, dekripsi, proses dekripsi, ya, tapi dia menggunakan kunci kedua, nah, tadi itu dienkripsikan, menggunakan kunci pertama, hasilnya ini, tapi kemudian di dekripsikan, tapi menggunakan K2, gitu, kombinasi, gitu, mudeng ya, maksudnya ya, jadi, kalau dekripsinya menggunakan K1, dia pasti balik lagi ke sini, ya, kalau dia menggunakan K1, tapi di sini menggunakan K2, ya, di dekripsi, tapi dia menggunakan K2, nah, baru kemudian dia menggunakan K1 lagi, ya, dia melakukan proses enkripsi, maka jadilah hasilnya itu adalah cybertext, ya, jadi berlapis-lapis ya, sebenarnya ya, sebenarnya berlapis-lapis, cuma berlapis-lapis, mau berlapis berkali-kali, kalau titik lemahnya itu tadi, yang sudah saya jelaskan, ada di S-box-nya, gitu, S-box-nya itu, ternyata tidak tahan, terangkap serangan linier, nilai noradity-nya sangat rendah sekali, gitu ya, kemudian di sini, kalau proses dekripsi, itu adalah, di sini ada cybertext, ya, nah, dia lakukan dekripsi, ya, dengan menggunakan K1, atau kunci eksternal yang pertama, nah, hasil dekripsinya itu, itu dilakukan proses enkripsi, ya, dengan menggunakan kunci eksternal kedua, nah, baru nanti proses dekripsi sekali lagi, dengan menggunakan kunci eksternal 1, maka hasilnya menjadi plaintext, gitu, ya, ya, ini sama, oke, sampai di sini ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan, saya, silakan ditulis, ya, kalau memang ada pertanyaan, silakan ditulis, ya, nanti akan saya jawab, ya, kalau nggak ada pertanyaan, sebentar, oke, kalau nggak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan, langsung dituliskan saja, ini, jangan cetak atas, ya, saya akan coba share yang perhitungan simulasi tes yang lalu, oke, saya akan share, ini simulasi hasilnya, ya, bayangkan nanti, ya, kalau memang Anda mau, mau, apa namanya, mau sukses di bagian security, ya, berarti Anda memang harus punya, punya waktu banyak, gitu, untuk ngoprek-ngoprek, gitu, ya, jadi ngoprek-ngopreknya Anda itu bukan, ngoprek-ngoprek berdasarkan pada, pada, apa namanya, jam tembang Anda di dalam, melakukan uji coba, gitu, tapi berdasarkan pada kemampuan teoretis Anda memahami dari suatu algoritma, gitu, ya, nah, dengan kombinasi itu kemampuan teoretis dan berdasarkan pada pengalaman yang ada, maka Anda akan menjadi lebih bagus, gitu, ya, nah, ini simulasi hasilnya seperti ini, ya, kemarin, plantex-nya komputer, kuncinya ini, ya, dia menggunakan suatu bilangan hexa, ya, ini bit plantex-nya, ya, kita jemaskan ke dalam kode ASCII, bit kuncinya itu adalah ini, ya, ini kunci internal, ini kunci eksternal, ini kunci internal yang pertama, ya, kunci internal kedua, kunci internal ketiga, kunci internal keempat, kunci internal kelima, kunci internal keenam, kunci internal ketujuh, kunci internal keelapan, kunci internal kesebilan, kunci internal kesepuluh, kunci internal kesebelas, kunci internal kedua belas, kunci internal ke tiga belas, kunci internal ke empat belas, ke lima belas, dan ke enam belas, ya, Sampaikan 16 berarti sudah dapat 16 kunci internal, kemudian berikutnya itu Anda lakukan L0-L0 dibagi menjadi 32 bit, masukkan ke dalam initial permutation, hasilnya ini kemarin sudah saya jelaskan, L0-nya ini juga L0, kemudian putaran 1 itu nanti dibuat L0-nya ini masukkan ke dalam A-bit selection, kemudian diekspansi menjadi bit-nya menjadi lebih banyak, kemudian dimasukkan ke dalam kunci internal, ini dieksklusifkan all, hasilnya ada seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam S-fokasnya seperti ini, kemudian masukkan ke dalam P-fokasnya seperti ini, kemudian setelah itu nanti didapatkan L1-nya, L1-nya itu didapatkan dari R0, ini hasilnya di sini, Nah, L1-nya itu didapatkan dari, ya, L1-nya didapatkan dari di sini, P-fok, sama 1-1, ini ya, 1-1, 1-1, ya, kemudian 1-0, itu 1 ya, jadi yang ini, di eksklusifkan all sama di sini, ya, hasilnya adalah ini, ya, prosesnya diulang terus sampai dengan, ini ada putaran ke-2-nya, putaran ke-3-nya, putaran ke-4-nya, putaran ke-5, putaran ke-6, putaran ke-7, putaran ke-8, putaran ke-7, putaran ke-11, putaran ke-12, putaran ke-13, putaran ke-14, putaran ke-15, putaran ke-16, oke, ya, setelah selesai putaran ke-16, maka didapatkan L16 L16 nah L16 dan L16 ini nanti dimasukkan ke dalam inverse and initial permutation matriksnya maka hasilnya adalah ini hasilnya ini kita masukin ke dalam kode ASCII bentuknya adalah seperti ini kalau client textnya komputer kuncinya adalah ini maka saya pakeknya ini di beberapa perkuan tinggi ini algoritma DAS ini atau algoritma AS itu hanya diberikan sekilas waktu sekilas saja kita tidak detail seperti disini oke nah sekarang bagaimana proses dekripsinya oke ya proses dekripsinya saya mau akan membuat suatu split oke ya ya split tadi disampaikan browser dekripsinya itu untuk pertanian pertama kunci yang digunakan adalah kunci ke-16 ya kunci internal ke-16 ya kemudian pertanian keduanya kunci internal ke-15 pertanian ketiganya kunci internal ke-14 dan seterusnya ya jadi kalau dilihat nah ini ya kalau proses dekripsinya ya kita akan membuat ini proses dekripsinya kalau saya pakeknya itu adalah ini ya saya pakeknya itu adalah ini kemudian kuncinya itu sama karena memang ketika proses dekripsi itu kuncinya adalah sama ya maka kita ubah ke dalam kode ASCII dulu semuanya ini kita ubah ke dalam kode ASCII ingat masing-masing ini adalah satu karakter itu mewakili 8 bit ya jadi bitnya itu adalah dibuat 8 ya totalnya ada 64 bit ya kemudian bit kuncinya ini ya kuncinya itu juga sama 64 bit tetapi nanti yang dipakai hanya 56 bit saja tapi kalau nanti sudah masuk ke dalam kunci internal itu berubah lagi menjadi 48 bit ya nah kita lihat disini nah kunci internal pertama itu ternyata sama dengan kunci ya ini bisa dilihat ya nah ini kunci internal pertama itu adalah ya ini kunci internal pertama ini adalah 0 0 ya 100 ya sebentar ini belum masih sama ya jadi masih belum belum ini sebentar ini belum 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 masuk jadi proses nah ini nih ini iks 16-nya 00100 ya 00100 010 111 Ya sini ya Jadi di putaran pertama Itu kuncinya nanti akan Diurutannya 16 Yang pertama Jadikan 16 Yang 16 itu nanti dijadikan yang pertama Prosesnya Ini masih Masih dibuat sama seperti tadi Sebenarnya tapi tinggal dimasukkan Nanti Kemudian berikutnya Sekarang kita masuk ke proses Dekripsinya Jadi kuncinya itu Masih Masih sama seperti tadi Cuma nanti akan diambilkan Putaran pertama kita lihat Di sini E nya itu adalah ini Kita lihat putaran pertama Kuncinya itu adalah diambilkan Sudah dikuncikan 16 Ini yang ke 16 itu Ini ya 15 16 Ini berarti diambilkan di sini Kuncinya 16 Kemudian E nya itu Dibuat Sama Yang ke 16 E nya Jadi ini E nya disini Putaran 16 Ini dibuat di putaran pertama Kemudian kuncinya Ini Seperti ini Ini putaran pertama Itu kuncinya sama persis Di penjelasannya Ri sama dengan Li min 1 Di eksklusifkan all Ya fungsi dari Li min 1 Dan ini Dilakukan sebanyak 16 kali putaran Sama ya Ini nanti Putaran ke 15 nya disini Adalah putaran kedua Putaran kedua Nah sama Semuanya sama Jadi di sini Ini E Ini sama persis Ini E Oke Kemudian ini kunci Internal ke 15 Ini kunci internal Keduanya Sama persis Ya Kemudian Exclusive all Kunci internal Ke 15 Ini Ya Ini juga sama Oke Kemudian S-box nya Itu juga sama Seperti ini S-box nya sama Seperti ini P-box nya Itu juga sama Ya Ini ya Ini juga sama Ya Nah Kemudian L 15 nya Itu adalah Seperti ini Ya Ini juga sama Seperti ini Ya Yang beda adalah L 15 L 15 Dengan menggunakan Salah yang Sudah-sudah Saya jelaskan tadi Ya Begitu seterusnya Akan diulang Maka Di sini Berdapat L 16 L 15 Plain tag Yang dihasilkan Itu adalah Kembali Ke semula Komputer Jadi kalau Anda Salah Dalam melakukan Perhitungan Satu bit Saja Ya Maka di sini Pasti hasilnya Akan berdiri salah Ya Itu ya Ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Kita masuk Ke Review Tugas Anda Tugas Anda Ada pertanyaan Baik ya Kalau begitu Saya Masuk Ke Elena Ya Oke Saya Set screen Yang Elena Tugasnya itu Kalau tidak Salah Ini ya Tugas dua Tugas dua Itu B Menjadikan Bertansur di Kompetitif Unggul Dan berteknologi Dalam gunung Komputek Pada tahun 2025 Ya Nah A Itu Tentukan Saya berteknya Jika menggunakan Kunci 125 Ya Kunci 125 Kemudian K Sampai jumpa Lagi Ya Kemudian K Ini Sampai jumpa Lagi Tetapi Menggunakan Fly File Cypher Ya Kemudian K Adalah Kunci Matrix Ukuran 3x3 Yang Angkanya Terdiri dari 9 Digit Terakhir Dari NIM Anda Ya Kemudian Yang B Anda Tentukan Proses Dekripsinya Yang A Ya Kemudian Yang C Buat Program Dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Yang paling Anda kuasai Untuk menjawab Soal A Dan B Rata 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 Pakainya Menggunakan Python Gitu Ya Oke Saya Kasih Penjelasan Dulu Ya Sebelum Nanti Saya Masuk Nanti Saya Minta Anda Untuk Salah Satu Saya undang Ya Saya undang Kesini Saya Undang Kesini Cuma Saya Lihat Hasil Submission Oke Fahri Ini Banyak Banget Tujuh File Fatan Nugraha Dwi Putra Oke Nugraha Dwi Putra Hadir Ya Coba Kalau Nugraha Dwi Putra Hadir Saya Minta Ya Saya Dulu Ya Saya Minta Nugraha Dwi Putra Saya Undang Ke Kursi Panas Kursi Panas Ya Saya Undang Ke Kursi Panas Ya Disini Ya Masuk Ke Link Zoom Yang Sudah Saya Berikan Ya Dwi Tadi Masuk Ke Link Zoom Yang Sudah Saya Berikan Ya Oke Silahkan Saya Tunggu Di Kemudian Berikutnya Saya akan memberikan penjelasan Kok Nge-like Ya Sebentar Ya Kemudian Saya Kemudian Saya akan memberikan Penjelasan Kalau Ya Ini jaringannya Sedang Nge-like Ya Oke Saya akan memberikan penjelasan Yang Tadi Ya Saya Set Screen Lagi Oke Oke Sebentar Saya Masih Menunggu Saya Masih Menunggu Dwi Yang Tadi Ya Saya Masih Menunggu Nugraha Dwi Putra Ya Saya Masih Menunggu Ya Untuk Masuk Masuk Ke Link Untuk Masuk Ke Room Zoom Ya Room Zoom Terima Selamat silahkan ada enggak minta tolong atau mungkin ada yang bisa oh ya ini dia oh Muhammad Nasrullah yang masuk ya Nasrullah ya oke Muhammad Nasrullah yang masuk ya ini Muhammad Nasrullah lagi mempersiapkan connecting to audionya ya Muhammad Nasrullah oh Nugrah Hadi Putra ya bukan Nasrullah ya kok tadi Nasrullah sih ya silahkan Muhammad Nugrah Hadi Putra selamat siang silahkan tunjukkan dong pesona kamu dibuka kameranya halo 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 Nugrah Hadi Putra ya kelihatannya sedang mempersiapkan mungkin ya ya nanti apa namanya saya saya tanya lagi kalau dia sudah siap ya ini Nugrah Hadi Putra ya ya oke sambil menunggu ya ini dia sudah siap Nugrah Hadi Putra oke ya pak halo ya oke konsisi sedang ada di rumah apalagi di mana ini sedang di rumah pak di rumah ya nanti saya mute Youtube-nya dulu karena ternyata delay mute Youtube-nya dulu kalau nanti nge-lag gitu ya ini ya apa namanya mantul sobat nanya gitu ya ya oke eh sehat ya Alhamdulillah pak sehat sehat ya oke eh sudah mengerjakan kan tugasnya kemarin eh sudah pak saya sudah mengerjakan tugasnya ini bisa dipresentasikan di di share di di share di sini ya kemudian eh apa namanya ini saya stop share dulu ya saya stop share dulu eh yang saya screen pak ya saya screen tapi nanti saya lihat saya lihat security-nya dah oh belum belum saya kasih hak oke silahkan share screen tadi lama sekali saya minta kamu gabung iya tadi saya sedang ketahui pak jadi saya enggak tahu oh sebentar pak saya pindah tapi sudah sudah enggak bawa lakukan ini oke saya sudah bergabung dari tadi cuman tadi sedang ketahui pak ini saya pindah ke laptop dulu pak sebentar oh ya oke ya sambil menunggu ya pindah top ya jadi kalau kalau anda mengerjakan apa namanya yang has ada inverse matriknya tadi gitu ya itu kalau dia nanti hasil inverse matriknya itu bilangan pecahan atau bilangan desimal ini nanti akan tidak akan kita dapatkan proses dekripsinya gitu ya jadi kelemahan dari the highlight saya ya 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 duit yang ketika matriknya hasil inverse-nya tidak bulat berarti tidak bisa didekripsi tetapi saya tetap kerjakan enkripsinya supaya supaya dibuktikan saja pak oh ternyata memang tidak bisa didekripsi seperti itu ya betul nah sambil menunggu Dwi saya share dulu ya share dulu kalau dia menggunakan sebentar ini ternyata oke gimana sudah belum ya sebentar pak ini sudah mengambil link YouTube ini kebetulan saya memanggil orangnya ada Nugra Habibut rakyat tapi kalau kalau pas saya memanggil kan saya memanggilnya biasanya secara acak gitu ya itu ternyata posisi sedang tidur ini tidak tidur ya kamu Dwi tidak pak saya tadi ke toilet sebentar pak ke toilet sebentar ya kamu gimana kalau jika tempatkan dash itu pusing pusing Kamu nanti sistemnya bagaimana Sistemnya Saya kan mau ngeras sistemnya Kamu juga Gak apa-apa Oh iya Karena walaupun saya kan Kamu cuma bisa memberikan penjelasan Hanya teksnya saja Iya Pak Kalau belum Saya Isi yang lain dulu Isi yang lain Oke isi yang lain ya Berarti Saya akan share screen Yang MATLAB Nah sebenarnya Kalau Anda Menghitung Apa namanya Invas dari matrik tadi Kita bisa menggunakan MATLAB Tapi kalau Anda kan Mesti hasil tahu konsep dasarnya seperti apa Nah contoh kita akan Melihat Ritgi Al-Ritgi Prayoga Al-Ritgi Prayoga itu misalkan Matrixnya Itu Dia ukurannya 3x3 Berarti disini Apa namanya Matrixnya itu adalah 611 Berarti 6 611 Kemudian berikutnya Itu adalah 141 Eh 611 Ya betul ya 611 418 418 Kemudian Kemudian berikutnya Sebenarnya Sebenarnya kita bisa mencari Determinan ya Determinan ya Determinan ya Determinan A Dari Prayoga Nah baru bagaimana Kalau Kalau Misalkan Yang Yang lain Misalkan Punyanya Fahri Ya Fahri itu 418 044 044 Sini ya 44 Gitu ya Kita akan lihat Apakah dia memiliki Inverse-nya Oke Ternyata juga Ada Inverse-nya Cuma Persoalannya Adalah Bilangannya Bukan merupakan Bilangan Yang Yang bulat Jadi Tidak bisa Dikejakan Proses Dekripsinya Kemudian Kalau Fadil Kalau Fadil Fadillah Ya Muhammad Irfan Fadillah Itu 085 Gitu ya 085 Ya Disini ada 0 8 5 Maka Kalau kita Hitung Inverse-nya Ya Inverse-nya juga Tidak 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 Bulat Gitu ya Tidak Bulat Sehingga Tidak Bisa Proses Dekripsinya Ya Ini Saya mengambil Tool Yang ada Di Matlab Jadi Hanya Mempermudah Saja Tapi Saya harap Anda memang Paham Konsep Mencari Inverse Matri Kalau dia Ordernya 3x3 Oke Dwi Sudah Siap Kalau Kalau belum Nanti Saya akan Isi Lagi Saya akan Shadescreen Punyanya Teman Anda Ya Tidak Pak Ini Sudah Siap Pak Sudah Siap Silahkan Shadescreen Sama Kamera Saya Laptop Gelap Ini Pakai Laptop Gelap Ya Tidak Apa Wajah Kamu Putih Mungkin Saya Shadescreen Excel-nya Dulu Ya Pak Ya Silahkan Apakah Sudah Sampil Ya Oke Ini Berarti Kuncinya Sos 25 Ya Pak Ini Yang Pertama Kan Yang Pertama Ini Kaisar Cyper Berarti Kan Ya Dengan Menggunakan Yayanya 125 Berarti Kamu Modulkan Dulu Ya Kuncinya Ya Ya Pak Ya Berarti 21 Ini Kayaknya 125 Klintex-nya Menjadikan Program Studio Yang Kompetitif Dan Berteknologi Pada Tahun 2025 Nah Eh Saya Manual Berarti Itunya Ya Mengubah Horepnya Ke Ini Manual Ya Saya Manual Oke Boleh Jadi Direpresentasikan Hurufnya Menjadi Angka 0 Sampai 25 Dari A 0 Sampai 25 Jadi Ini Sudah Diubah Kita Masukkan K 125 Karena Jangkauannya Tidak Sampai 125 Maka Kita Modulo 26 Sehingga Ketemu 21 21 Setelah Ketemu Kuncinya 21 Kita Tambahkan Semua Huruf yang Telah Dikonversi Menjadi Angka Ditambah 21 Setelah Kita Jumlahkan Maka Kita Bisa Lihat Disini Juga Ada Yang Keluar Dari Jangkauan Dari 0 Sampai 25 Maka Kita Modulo Lagi 26 Sehingga Dihasilkan Angka Yang Ini Maka Ini Sudah Sudah Menjadi Hasil Dekripsi Maka Langsung Kita Maksud Saya Hasil Enkripsi Lalu Kita Ubah Menjadi Huruf Kembali Kita Mukan Seperti Ini Oke Proses Enkripsi Sudah Oke Terus Kalau Nomor Dua Mau Dekripsi Dulu Ya Dekripsi Dulu Dekripsi Dulu Juga Boleh Dekripsi Dulu Oke Untuk Dekripsinya Kita Mempunyai Cyper Text Ini Ya Nah Kita Kita Tahu Bahwa Kayaknya Ini 25 25 Berarti 21 Ya Tapi Karena Tadi Sebelumnya Prosesnya Di modulo 26 Berarti Kalau Kebalikannya Kita Tambahkan 26 Oh Dibuat Gitu Dulu Ya Boleh Boleh Setelah Setelah Awal Awal Jadi Grup besar Grup kecil Tidak dibedakan Tanda kurung Tidak bisa Dienkripsi Dekripsi Dekripsi Tidak Tanda kurung Spasti Tidak Bisa Oke Ini Masih Terus Nomor 2 Terses Enkripsinya Coba Nomor 2 Ini Berarti Bikiner Cyper Ya Pak Kalau tidak salah Nomor 2 Iya Berarti Kamu Menggunakan Sampai Jumpa Sampai Jumpa Oke Betul Ya Betul Disini Karena Memang Saya Penggal Supaya Mudah Pembacaan Plain Taksnya Maka Juga Kayaknya Saya Penggal Seperti Ini Jadi Dipaskan Kompetensinya Sampai Karena Jumlah Kayaknya Tidak Sama Dengan Jumlah Plain Taksnya Maka Setelah Setelah Habis Kayaknya Maka Kita Ulang Lagi Dari Awal Terusnya Sampai Jumpa Lagi Berarti Kita Ulang Lagi S Sampai Jumpa Lagi Ya Ada Yang Ini Nggak Yang Sisa Nggak Terakhir Sampai Mana Terakhir Sisa Pak Sisa Ya Sam 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 Terus Selanjut Ya Setelah Itu Prosesnya Kurang lebih Sama Dengan Seperti Tadi Ya Plain Taksnya Kita Ubah Ke Angka Dan T Yang Berupa Huruf Kita Kita Setelah Setelah Kita Jumlahkan Plain Text Dengan Angka Ini Kita Lihat Disini Ada 30 Yang Mana Tidak Direpresentasikan Ke huruf Maka Kita Modul 26 Keluar Hasilnya Kita Ubah Lagi Ke Huruf Supaya Jadi Cyber Text Deskripsinya Berarti Sudah Maksimal Ya Kamu Penyerapan Materinya Sudah Oke Untuk Yang Lama Satu Modul Sudah Oke Terus Deskripsinya Sudah Pak Untuk Deskripsinya Disini Sudah Teras Hyper Text Nah Karena Nanti Dikurangi Untuk Menjari Minus Kalau Saya Untuk Menjari Minus Maka Saya Tambah 20 Lama Dijegat Dulu Di tengah Jalan Ya Boleh Gak Apa Minus Karena Ketalikan Modul 26 Saya Tambahkan 26 Lalu Kita Sama Seperti Yang tadi Penempatannya Pun sama Sampai Kita 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 Ubah Kayaknya Angka Setelah Setelah Itu Kita Kurangkan Ya Dengan Kayaknya Setelah Didapatkan Hasilnya Ternyata Masih Ada Yang Melebi 25 Maka Nomor 26 Semuanya Dihasilkan Plain Text Yang Nomor Tidak Play Fair Cyber Sampai Jumpa Lagi Kayaknya Sama Menggunakan Sampai Jumpa Lagi Tapi Ada Beberapa Aturan Yang Harus Diterapkan Di Play Cyber Ini Yang Pertama Untuk Menentukan Kayaknya Tidak Boleh Ada Huruf Yang Berulang Jika Ada Yang Berulang Sudah Ditulis Satu Kali Dan Ketika Ada Maka Langsung Dihilangkan Contoh Disini Sampai A nya Ada Dua Kali Cukup Ditulis Langsung Kita Hilangkan M Juga Sudah Ada P L L Lagi A nya Sudah Ada G Yang Belum Ada Ditulis I Sudah Ada Setelah Dihasilkan Huruf-huruf Yang Perlu Ditulis Dari K Setelah Itu Tambahkan Huruf-huruf Selain D Yang Belum Ada Dike Tersebut Ya Contohnya S A M T L G Sedangkan Kita Urutkan Dari Awal Lagi Dari Abjad Awal A A B Belum Ada Maka Kita Ditulis Di B Belum Ada Kita Tulis Disini B E F Sampai Seterutnya Sampai Habis Setelah Itu Kita Ekspansi Ekspansi Dengan Mengambil Kolom Pertama Diletakkan Paling Kanan Dan Mengambil Baris Pertama Diletakkan Di Baris Pertama Oke Selanjutnya Oke Aturan Enkripsinya Untuk Aturan Enkripsinya Kita Menggabungkan Atau Memasangkan Huruf-huruf Line Textnya Menjadi Dua-dua Menjadi Mana Disini Terdapat Aturan Bahwa Ketika Melakukan Enkripsi Enkripsi Kita Ada Huruf J Maka Kita Langsung Ganti I Perbedaannya Kalau Di K Ada J Uang Tapi Kalau Disini Menjadi Contoh Lagi Ketika Ada Dua Huruf Yang Kembar Berhimpit Maka Kita Harus Pisahkan Dengan Huruf Z Oke Unggul Tidak Ketemu Z Z Tidak Ada Ketemu Z Z Kalau Pak Gimana Ketemu Huruf Z Z Ya Fitsa Gitu Gak Ada Contoh Ini Kalau Ketemu Fitsa Itu Gak Gak Bisa Dan Perti Karena Ini Kan Unggul Berhimpit Maka Kita Pisahkan Dan Kebetulan Disini Pasangannya Sudah Pas Dua Ketika Tidak Perlu Tambah Z Lagi Nanti Ketika Mungkin Ada Satu Sisa Di Akhir Kita Bisa Tambahkan Z Supaya Ada Pasangan Seperti Itu Setelah Itu Aturan Enkripsinya Begini Jika Dua huruf Terhadap Pada Kolom Yang Sama Maka Kita Ambil Huruf Setelahnya Contoh Yang Pertama Kalau Yang Yang Pertama Ini ME Oh Ya Dan Jika Tidak Tidak Gimana Kalau Ada Satu Kolom Atau Satu Baris Kalau Ada Satu Kolom Atau Satu Baris Maka Kita Ambil Buruk Setelahnya Ini Contoh Saja Mungkin Tidak Ada Di Sini Sumpah IR IR Nanti Ini Berarti Enkripsinya RT Seperti Itu Jika Ada Dalam Satu Kolom Yang Sama Contoh MD Nanti Berarti Menjadi GR Seperti Itu Tidak Tidak Di Kolom Atau Baris Yang Sama Maka Aturannya Adalah Berarti Huruf Titik Potong Huruf Pertamanya Itu Titik Potong Baris Dan Kolom Dan Huruf Kedua Perpotongan Perpotongan Yang Membentuk Persegi Dari Contohnya Ini M E Kita Buat Baris Dan Kolom Berarti Perpotongannya A Setelah Kita Buat Perpotongannya M E Berarti Untuk Membentuk Persegi Berarti Kan Disini F Ini Ini Baris Kolom Perpotongannya Disini Atau Bisa Juga Dibetikan Sebagai Perpotongan Kolom Komateris Kolom Terus Baris Berarti Buruf Keduanya Bisa Seperti Itu Ya Terus Lanjut Ya Berarti Ini Tinggal Menikuti Semuanya Contoh Kedua N E N Dengan E N N Perpotongan Dari Kolom Kolom Perpotongannya D T Dan S Seperti itu Kita lanjutkan Semuanya Sesuai dengan Aturan Selesai Maka Selesai Oke Oke Untuk Dekripsinya Untuk Algoritma Dekripsinya Bisa ya Sudah sama Sudah sesuai Sekarang Lanjut aja Lanjut aja Ke High Cyber Lanjut ke Hill Cyber Nah Disini kan Ditentukan Kuncinya Itu Matrix 3x3 Dengan 9 Di Tahir Mim Masing-masing Karena Mim saya kan 46 11 41 80 84 Berarti Disini Matrix Yang saya Buat 611 418 084 Sebenarnya Sebelum kita Melakukan Entripsi atau Dekripsi untuk Hill Cypher ini Perlu kita Perhatikan Bahwa Aturan pertama Bisa dilakukan Entripsi dan Dekripsi adalah Ketika Hasil dari Inverse Matrix Yang kita pakai Itu bulat Saya pakai rumus Tidak ngitung Manual Determinannya Saja Kalau ada rumus Kenapa Harus manual Yang penting Kamu konsepnya Tau ya Konsepnya Tau ya Pake cara Kamu Kalo Manual Ngitung Saya Biasanya Pake Sarus Masih Ingat Masih Sarus Terus ya Berarti Dua kolom Dua kolom Dari kolom pertama Dan kolom kedua Nanti diletangkan Di Terakhir Oh ya Oke Yang penting Anda ngerti loh ya Oke Terus Mungkin Kalau pakai Ekspansi Garis kolom Juga bisa Oke Metrogas Jordan Juga bisa ya Iya Gaus Jordan Mungkin itu Menaruh Di kuliah Kalau di SMA Kan Paling Ekspansi Sama Tapi sudah dapat ya Gaus Jordan ya Sudah Pak Di algebra linear Elementar Oke Oke Ini sudah bisa kita lihat Determinan K-nya ternyata Negatif Setelah Dibu Bisa Nah Sekarang lanjut Programmu Programmu aja Oke Programmu mana Iya Pak Untuk programnya Di sini Oke Bahasa apa V-Ton Saya pakai C++ C++ Sebenarnya Pakai Google Kolaborasi Juga enak Sudah ada Fasilitas Dari UNES Kan gratis kan Tapi Gak apa-apa Pakai C++ Juga boleh Kan Tergantung dari Bahasa yang Paling kamu Sukai Iya Pak Codingnya Kamu Coding sendiri Atau Searching Atau Gimana Kombinasi Jujur Kalau Coding saya Enggak dari Nol Pak Saya Lihat Contoh Di internet Terus kamu Modifikasi Saya Modifikasi Saya Jujur Aja Pak Saya Enggak Mungkin Makin dari Nol Juga Karena Sebenarnya Programmer Juga Bisa Lihat Referensi Banyak Banyak Iya Bikin Aso Seran Aja Ya Pak Silahkan Mana Tunjukkan Tunjukkan C++ Disedong Oh Iya Pak Maaf Tadi Saya Kira Sudah Tampil Saya Start Screen Ulang Belum Iya Tampil Pak Oke Ini Ini Apa Ini Ini Yang Saya Saya Cyber Yang Pertama Oke Yang Pertama Jalankan Iya Ini Langsung Sekalian Programnya Juga Tidak Terpita Langsung Langsung Oke Coba Menggunakan Menu 1 NCC Text Kita Masihkan Textnya Terus Yang Ini Play Play Files Coba Yang Play Files Yang Play Files Yang Coba Sama Sama Pak Modelnya Jadi Ini Menu Encrypsi Terus Kita Masukkan Key Contoh Sampai Jumpa Lagi Itu Itu Sebabnya Kenapa Pok Dia Langsung Nutup Tadi Kamu Tahu 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 itu udah langsung nutup saya belum sempat lihat tapi kok sudah nutup ini kiran nah itu kan hilang kenapa sebabnya maaf Pak saya tidak paham hilang apanya Pak, soalnya di screen saya tidak hilang Pak oh di tempatmu tidak hilang tidak ya sudah oh mungkin ini window-nya kali ya Pak sebentar Pak, sebentar mungkin saya share screen ulang ya nah itu kan tidak muncul lagi ya sebentar Pak saya stop dulu share screennya oh ya ini kan kalau buka window baru sudah Pak ya coba jalankan nah ini yang saya maksud share screen saya aja enkripsi text ya iya juga banget oke kuncinya abcd abcd ya plain textnya plain textnya mau apa Pak saya 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 oke 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 jadi memang prosesnya untuk membentuknya enggak ditampilkan sih Pak langsung dikumpulkan ya oke terus yang terakhir yang harisai yang di cipher sepertinya program saya ini masih masih error kemarin Pak tapi sekarang saya screen dulu ya Pak ya ya kemarin itu baru bisa meng-encrypsi tiga huruf pertama gitu loh Pak selanjutnya belum bisa yang muncul mpc itu tiga huruf pertama program yang bagus itu adalah tentukan dulu tentukan dulu mau berapa matrik ordernya jadi n kali n kalau dia misalkan 3 kali 3 nnya 3 ya berarti 3 kali 3 nnya 5 ya 5 kali 5 gitu kemudian kedua di cek dulu apakah dia hasil inversenya itu bulat apa tidak kalau bulat berarti lanjutkan kalau tidak berarti tidak dilanjutkan gitu kemudian yang berikutnya hurufnya cukup enggak kalau hurufnya cukup itu berarti ya lanjutkan kalau enggak ya tambah padding tambah spasi ya tambah apa tambah angka nol atau tambah angka berapa gitu ya sebenarnya coba jalankan program ya saya mau lihat aja bentar pak saya harus oke jalankan langsung 3 kali 3 kamu ya program yang baik itu setidak ditentukan 3 kali 3 tapi ditentukan mau berapa ordernya gitu ya oke enggak apa-apa nanti kamu kalau ternyata matriknya 4 kali 4 buat lagi iya sih pak iya iya terus ini tapi masukin matriknya semuanya satu semuanya satu ya nah itu juga user interface-nya masih kurang harusnya baris ke satu kolom ke satu baris ke dua kolom ke dua gitu ya saya mau saya saya mau itu berapa itu itu 2 3 4 5 6 7 tambah dua lagi ya saya mau AU ya jadi ini pak yang terenkripsi ini hanya 3 oh gitu ya baik enggak apa-apa nanti besok terbaiki lagi ya baik terima kasih panggilannya Nugi ya terima kasih Nugi ya besok semoga bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan terima kasih kita bergabung di sini yang lain-lain nanti siap ya nanti program untuk pertemuan berikutnya saya minta mendemokan DES ya jadi tugasnya nanti menggunakan DES tapi menggunakan Excel nah plus nanti tambahan programnya juga ya ya sekian dari saya ya sudah sudah sholat asal waktunya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh makasih Pak Alam kesempatannya join di sini asal asal